Di Timnas Indonesia, persaingan lini tengah semakin tinggi. Evan harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas lainnya. Kehadiran supporter Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Kini lanjutan Liga 1 2022-2023 berlangsung dengan sistem bubble dan tanpa penantan selama putaran yang ditargetkan rambung pada akhir Desember 2022. Dengan terpusat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, terdapat lima stadion yang nantinya dipakai. Tempat yang dimaksud ialah Stadion Manahan Solo, Stadion Jatidiri Semarang, Stadion Maguwarjo Sleman, Stadion M. Subroto Magelang, dan Stadion Sultan Agung Bantul. Lantas bagaimana dengan Piala AFF 2022? Seperti diketahui, kehadiran supporter saat Timnas melaksanakan pertandingan sangat berpengaruh bagi Timnas. Kehadiran pemain ke-12 itu dapat menjadi suntikan semangat dan motivasi tersendiri bagi Timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga Zaidudin Amali menyerahkan status ada atau tidaknya kehadiran penonton di Piala AFF 2022 ke Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Zaidudin Amali selesai pemerintah mengeluarkan izin Liga 1 di kantor Kemenkopol Hukam Jakarta Pusat pada Senin 5 Desember 2022 lalu. Polri itu kan nanti ya? Singkat Zaidudin Amali Mandeknya kompetisi Liga 1 beberapa waktu lalu merupakan imbas dari tragedi kancuruhan yang banyak menelan korban jiwa. Secara tidak langsung tragedi tersebut juga berimbas pada Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan berkompetisi di Piala AFF 2022. Melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 dan Thailand pada 29 Desember 2022, PSSI telah memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat sebagai markas Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dalam menata Piala AFF 2022, tim pesutan Sintayong itu tengah menjalani pemusatan latihan di Bali. Alasan Ivan Dimas tak lagi dipanggil Sintayong Sosok Ivan Dimas yang tak dipanggil Timnas Indonesia dipertanyakan oleh salah satu kontestan Piala AFF 2022 Vietnam. Ivan memang sudah cukup lama tak masuk dalam daftar pemain andalan Sintayong selaku pelatih Timnas. Penampilan terakhir Ivan bersama Scott Garuda adalah saat menghadapi Timur Leste di FIFA Matchday Januari lalu. Dia bahkan tidak tampil di laga kedua FIFA Matchday pada saat itu karena diketahui terpapar virus corona. Namun hingga kini Ivan tidak juga dipanggil Sintayong bahkan untuk Piala AFF 2022 sekalipun. Berikut beberapa alasannya. Persaingan Lini Tengah Di Timnas Indonesia persaingan lini tengah semakin tinggi. Ivan harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas lainnya. Terlebih, Sintayong juga menambahkan Mark Locke sebagai motorik bola serang Scott Garuda. Selain itu ada juga Riki Gambuaya yang kerap dimainkan di posisi gelandang. Lebih Percaya Pemain Lain Sintayong tampaknya lebih mempercaya pemain lain ketimbang bertumbuh pada Ivan Dimas. Sintayong kali ini lebih sering menempatkan Mark Locke sebagai pengatur serangan di lini tengah. Performa pemain naturalisasi Indonesia itu dinilai cenderung lebih api pelakangan ini. Akurasi umpan Locke juga sama tajamnya dengan Ivan Dimas. Statistik Permainan Menurun Ivan Dimas saat ini tergabung dengan Arema FC sejak resmi dikontrak pada April lalu di Bayanggara FC. Sejauh ini Ivan belum mencatatkan gol sama sekali dalam delapan laga yang dijalaninya. Ia juga nyaris tidak pernah bermain penuh bersama Singo Edan. Kurangnya menit bermain inilah yang mungkin menjadikan kualitas Ivan Dimas menjadi menurun. Menanti Ramuan Ampu Sintayong di Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2022 Timnas Indonesia akan menjalani turnamen paling berkengsi di Asia Tenggara kurang dari 20 hari mendatang. Pasukan Garuda akan mengikuti turnamen Piala AFF yang akan mulai dileksanakan pada tanggal 20 Desember nanti. Gini skuad Garuda tengah menjalani tes di Bali. Pada tes kali ini Sintayong mengeber anak asunya dengan latihan fisik. Para pemain kerap berlatih dua kali dalam satu hari. Pagi hari berlatih gym lalu ke lapangan pada sore harinya. Diharapkan dengan latihan yang berintensitas tinggi ini, Timnas Indonesia mempunyai ketahanan fisik yang sangat baik. Pada dasarnya, strategi yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut cukup efektif dalam pertandingan di era muda dan futbol saat ini. Jepang dan Korea Misalnya Sangat jelas terlihat tim-tim Asia yang terkenal akan semangat juang dan fisik yang mumpuni dapat mengimbangi tim-tim besar sekali berjerman dan spanyol. Inilah metode yang coba diterapkan oleh kutsin di Timnas Indonesia. Pada jam turnamen multi-event ini, Timnas Indonesia tak sekalipun meraih juara. Prestasi terbaik anak-anak Indonesia hanya sampai pada babak final. Di edisi sebelumnya juga, Timnas sangat diharapkan menjadi juara. Akan tetapi sayang kekalahan telak di leg pertama atas Thailand membuat Indonesia memikul beban berat di leg kedua. Timnas Indonesia seolah mempunyai kutukan sebagai spesialis runner-up turnamen. Setidaknya Timnas sudah lima kali menjadi juara kedua. Kini tantangan besar ada di pundak pelatih asal Korea Selatan yang menahkodai Mark Lok J.S. Yang diberi target untuk mampu membawa Indonesia juara sekaligus mengakhiri kutukan bertahun-tahun tak pernah juara. Terima kasih telah menonton!